Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Grace Jeteo, mungkin sebagian dari teman-teman tahu saya sebagai the live-handed. Kenapa dibilang the live-handed? Karena kalau misalnya main drum, mukul high-hat di tangan kanan, saya mukul high-hatnya di tangan kiri, saya bermain open-handed alias kidang. Untuk suka drumnya sendiri, saya udah dari kecil, dari umur 8 tahun, Puji Tuan sampai saat ini udah bisa mengiringi dan kolaborasi bersama dengan musisi-musisi ternama di tanah air seperti Gita Hutawa, ada Kevin Idol, ada juga menyeringi Cassandra, baru ngularin single kemarin, jangan lupa di cek, terus juga ngulain bersama dengan Goniva, dan juga masih banyak lagi teman-teman yang lainnya, band-band hebat lainnya yang gak bisa disebutin satu persatu, tapi Puji Tuan sudah bisa menjadi berkat untuk keluar kota dan keluar negeri. Dan kemarin terakhir juga bermain bersama dengan Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Sebutkan 5 drummer yang menjadi idola. Ini agak sedikit susah nih teman-teman, karena apa? Karena saya ada 2 hal, yang pertama adalah saya yang gak punya idola, tapi saya punya yang memotivasi, punya orang-orang yang menjadi motivator buat saya dan menginspirasi buat saya. Yang kedua adalah mereka itu gak cuma 5 orang, tapi karena disuruh nyebutinnya 5, yaudah saya sebutin, yang gak saya sebutin ini bukan berarti mereka gak menginspirasi ya, mereka semua bagus banget, tapi kalau disuruh nyebutin 5, saya akan nyebutinnya Larna Lewis, saya akan nyebutin Chris Coleman, ada Sonia Mori, Juan Carlito Mendoza, sama Will Kennedy. Nah untuk stick signature saya sendiri, bentuknya seperti ini, kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat, disini ada nama saya, dan juga ada logo, dan juga ada logo Heartbeat. Ini panjangnya 40,5 cm, diameternya yang 5A, dan ini tipnya ini acorn, kayunya hikori. Kenapa saya gak suka pake yang round atau barrel, ya karena terlalu kecil, ya yang gak cocok. Ada juga kan yang oval, yang bulat doang, ada juga yang pake nilon, nilon tip, kalau saya lebih demen yang kayak gini, wood. Jadi emang dia punya karakter ini, acorn itu adalah full, rich, sama fat, jadi kalau dimainin itu mantep banget. Kalau hikori sendiri kenapa? Karena kalau maple itu lebih ringan, saya gak gitu suka, jadi saya milihnya yang weight, weightnya medium. Jadi durable juga, dan gak gampang patah, kalau hikori itu lebih gak kopong. Nah terus kalau misalnya, kenapa pilihnya 5A? Karena kalau 5B itu kegedean, udah pernah nyoba, dan ini yang udah paling pas di tangan. Paling enak. Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan membagikan leak yang suka saya pakai. Saya akan mencoba breakdown untuk teman-teman dari tepo yang slow. Kita akan coba dari tangan kanan, basicnya kayak gini. Kita puterin ke tom-tom. Sama ya, kalau yang tangan kiri juga tinggal dilatih aja. Selamat berlatih. Oke, untuk teman-teman pemula, ataupun yang beginner, yang baru mau belajar, mulai belajar drum. Pesan dari saya cuma ada 4, yaitu yang pertama, don't give up. Kalau kalian lagi ngadepin materi yang susah, atau lagi ngelatih suatu hal yang susah, jangan pernah give up. Kalian pasti bisa, luangin waktu lebih, mungkin harus ada latihan yang lebih, waktunya, dan dikomitin. Jadi, itu yang pertama, don't give up. Yang kedua, miliki positive attitude. Jangan sampai kalian juga, kalau misalnya lagi dikasih tahu sama orang, atau dikasih tahu sama guru. Misalnya, mungkin memang itu yang untuk kebaikan kalian, jangan sampai kalian merasa kalau kalian udah bisa. Jadi, coba untuk rendah hati, dan memang belajar untuk jadi lebih baik lagi, perengkapi diri. Yang ketiga adalah, don't delay. Jangan suka rendah sesuatu, pastiin dikerjain saat itu juga, melatihkan latihan yang rutin, yang baik. Yang keempat adalah, jangan suka suatu hal yang instan, ya. Jadi, suka dengan proses, karena proses itu membuat kalian untuk menjadi pribadi dan drummer yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, comment and sub sub, don't forget to click on the bell button so you can get the latest video updates from us.